Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow, keren banget. Semakin terkenal tentu membuat tarifnya melambung tinggi hingga jutaan rupiah. Serta harus memesan jasanya jauh-jauh hari karena banyaknya permintaan. Wow, keren banget ya sayang. Ini warna apa? Putih, kalau yang white ada glitter-glitternya ya? Ada dong. Ada glitternya ada yang kuning gak sih? Kuning ada, yang gold gitu warnanya ada. Oh iya, Cici sukanya gold. Oke. Tapi mau nanya dong kalau misalnya anak-anak kayak gini gak mau buat semua anaknya ya? Enggak juga, semua orang bisa. Cowok gitu bisa? Cowok bisa. Biasanya kayak buat tato-tatoan gitu jatuhnya? Iya, biasanya gitu. Tergantung adatnya juga sih. Tapi ini buat anak-anak aman kan? Aman dong, aman banget. Aman banget. Ini perlu bantal gak? Wow, kok gak udah berwarna ya? Oh iya, ini dari awal aku ngehena ini. Oh, ngapain itu juga tato-tatoan ya? Oh kok? Oh, gemes banget. Iya. Nah, ini sambil ini aku mau tau dong kalau misalnya yang white henna itu berapa lama ilangnya? Kalau white henna 1-2 hari aja. Oke. Jadi, kalau misalnya acara gitu ya. Kalau bikin white henna itu pas hari ha bikinnya. Gak bisa 1-2 hari segini. Kalau yang marun baru berapa lama tuh? Kalau yang marun kira-kira semingguan gitu. Oke. Nia, Nia, Nia. Belajar ditaruh sini deh. Nia juga mau? Nia mau. Mau tapi kalau mau gak boleh gerak tuh. Nia mau gambar apa, Nia? Nia mau gambar apa? Barong saya? Sayang, tangan cincitalia oleh Ima dilukis dengan white henna atau henna putih. Ima sudah menggunakan white henna sejak tahun 2014. Tapi kalau bunda udah pernah lho? Belum pernah. Jadi nanti bunda mau coba. Terakhir tuh ngerjain siapa? Nikahan yang lagi viral kemarin itu ya? Iya. Ata sama Aurel. Kalau ngerjain anak kecil itu paling kecil umur berapa? Paling kecil kayaknya 2 tahunan. Ini Tanya. Iya nanti Tanya ya. Nanti itu pernah gagal gak? Nanti itu pernah gagal bikin gini gak? Kalau gagal biasanya karena goncang-goncangan yang ada sih biasanya. Seperti ini goncangan-goncangan dari luar. Oh ya, Nia. Ya biasa kalau anak-anak memang udah biasa kayak gini. Ih, glitternya jadi. Nia, Nia tunggu Nia. Wah bagus banget. Coba lihat Ci, coba lihat Ci. Mohon maaf ya sayang. Ini Nia bener-bener excited banget. Nia kayaknya belum tau blocking-an ya. Nia, Nia mau gak? Nia mau gak? Yeay, sudah jadi. Thank you nanti bilangnya. Lihat dulu. Gini kasih lihat ya Ci. Iya, gini. Oke sayang. Enak Cici udah jadi. Cici Talia, henanya digambar sesuai kesukaan Cici, Prinses Jasmine di film Aladdin dan Unicorn. Wah cantik banget ya sayang. Apalagi glitter-glitter gitu. Makin indah ya. Kak, kalau gambar tersulit tuh pernah apa? Ya itu salah satunya yang BTS. Terus aku pernah bikin ala-ala Royal Wedding waktu itu. Mukanya Prince Harry sama Meghan Markle. Sama pake segala macem. Demi gambar henna ini. Luar biasa. Kamu mau pegang? Gimana? Udah bukanya tau ini? Udah. Udah colek aja colek. Nah. Nah bilang sayang. Ya udah. Mana nanti liat? Sayang. Ya udah kasih liat. Kasih liat nantinya. Mana? Masih liat kamera. Tadi saya mau nanya Pak Ustadz. Kalau lagi puasa itu nyium istri boleh gak Pak Ustadz? Nah ini kamu masih jomblo apa? Udah nih kan? Udah loh Pak Ustadz. Nah ya pantas. Kalau nyium istri orang gak boleh. Happy, happy family.